Apa semua utang pemerintah itu produktif? Banyak yang bertanya ketika melihat video Budi dan Arisa ngelopor koran Benarkah semua utang pemerintah bisa balik modal dengan cara itu? Ternyata tidak Utang pemerintah juga digunakan untuk membangun fasilitas umum Seperti contohnya Waduk Karoloe di Susel, Pembangunan Jalan di NTB, dan Trans Papua Lalu, apakah pemerintah memperoleh manfaat dari pembangunan jalan itu? Kita bayangkan saja, sebelum ada jalan raya, Alex, pelajar di Kabupaten Nduga, Papua Harus membeli buku pelajaran lebih mahal dari harga buku di tempat lain Ya, karena tidak ada jalur transportasi darat dan laut Sehingga buku tersebut harus dikirim menggunakan pesawat Selain itu, pengiriman buku dipengaruhi oleh cuaca Jadi, kalau cuaca buruk, Alex harus bersabar Dengan dibangunnya jalan, maka kebutuhan bisa dipasok lewat darat Baya transportasi juga menjadi lebih murah Sehingga, Alex bisa membeli buku pelajaran lebih murah Bahkan bisa membeli lebih banyak buku dengan uang yang sama banyak Tentunya, semakin banyak buku yang dibeli dan dibaca Maka semakin banyak pengetahuan yang Alex dapatkan Nah, hal ini mendorong peningkatan kualitas SDM daerah tersebut Dengan semakin banyak buku yang terbeli, maka pendapatan perusahaan penerbit meningkat Maka, pajak pendapatan dan pajak pertambahan nilai yang dipungut pemerintah ikut meningkat Selain itu, dengan adanya jalan tersebut, pinggiran jalan juga makin banyak pengukiman yang buka Warung dan petokohan, serta pabrik-pabrik ikut berkembang Sehingga dapat menciptakan lampangan pekerjaan Dan ujung-ujungnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat Pemerintah gimana? Dengan berkurangnya pengangguran, maka pendapatan pajak pemerintah jadi ikut bertambah Sehingga dapat membayar utang beserta bunganya Daripada nyinyirin masalah utang pemerintah Yuk, kita sama-sama membangun Indonesia menjadi lebih baik Terima kasih telah menonton!